Vandibas kali di sebelah kanan, masih Vandibas, oh eh Vandibas pemirsa, tahan bola, menunggu bantuan atau juga supporting dari dekan-dekannya, dan ini dia kita dari pemirsa semua peluang Umpan yang sangat baik diberikan dari pemirsa dan kadek agung memberikan semua Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget Kamu langsung hubungi nomor whatsapp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia Guruan sebelum kehabisan Menurut saya Evan Dimas sudah habis Buktinya ada di babak kedua Dia sangat keteteran Tapi entah kenapa, Sintai Yong masih berharap dengan performa Evan Dimas di Piala AFF 2020 Pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong menaruh harapan cukup besar kepada Evan Dimas Darmono di Piala AFF 2020 Pernyataan itu disampaikan juru taktik asal Korea Selatan itu setelah kemenangan 4 hingga 2 atas Kamboja Menurut Sintai Yong, sosok Evan Dimas sangat dibutuhkan dalam skuad Timnas Indonesia saat ini Selain tugasnya sebagai kapten, pengalamannya sangat penting untuk mengawal para pemain muda Memang Evan Dimas saat ini kapten juga dan banyak pengalaman juga terhadap pertandingan besar atau internasional Kata Sintai Yong dalam sesi jumpa pers Skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2020 memang didominasi pemain muda Bangman Transformark mencatat rataan usia anak buah Sintai Yong adalah 24,3 Dari 30 pemain yang didaftarkan, hanya ada 9 pemain yang usianya di atas 25 tahun Pemain paling senior adalah Victor Ibonevo yang berusia 36 tahun Evan Dimas sendiri sudah tampil di Piala AFF sejak edisi 2014 Gelandang Bayangkara FC itu masuk dalam skuad Asuhan Alfred Riedel setelah mengantarkan Timnas Indonesia juara Piala AFF U192013 Karena itu Sintai Yong percaya dengan kualitas yang dimiliki Evan Dimas Untuk membantu Timnas Indonesia meraih target Dia diakini bisa memimpin rekan setimnya dengan baik Saya percaya Evan Dimas bisa berperan baik untuk maju ke depan Sintai Yong menambahkan Jadi pemain seperti ini yang harus memimpin tim agar kami bisa mengujudkan target kami Tegas mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu Menterah itu pada laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Evan Dimas sudah menunjukkan kontribusinya untuk tim Meski tampil selama 72 menit Dia mencatatkan statistik yang cukup mentereng Evan Dimas mencetak 1 gol dan 1 asist untuk Timnas Indonesia Ditambah dengan 32 umpan sukses lama berada di lapangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!